Halo Sobat RSPJ, perkenalkan, saya Dr. Paulina Toding, spesialis gisi di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Saat ini saya akan berbagi tips mengenai asupan sehat dalam menjalani ibadah puasa. Pertama, saat sahur. Jangan pernah untuk melewati sahur, karena itu adalah sumber energi di dalam kita menjalani puasa selama satu hari. Pada saat sahur, kita harus mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, yaitu buah dan sayur. Nah, yang kedua, pada saat berbuka puasa. Kita bisa berbuka puasa dengan yang tinggi serat, yaitu satu, misalnya buah kurma, tiga buah, lalu jus buah. Bila kita ingin mengkonsumsi makanan yang manis, jangan terlalu banyak ya, karena nanti akan menyebabkan rasa tidak nyaman pada pencernaan atau pada perut kita. Setelah sholat maghrib atau sholat rawih, kita melanjutkan dengan makan utama, yaitu nasi, sayur, dan lauk. Jadi, selama kita menjalankan ibadah puasa, asupan serat itu sangat penting, baik pada saat sahur ataupun pada saat buka puasa, agar menjaga kadar gula darah kita tetap stabil dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Hal lain yang harus diperhatikan selama menjalankan ibadah puasa adalah kecukupan air. Jangan sampai kurang minima 8 gelas sehari. 1 gelas pada saat kita bangun tidur, 2 gelas pada saat sahur, lalu 2-3 gelas pada saat kita berbuka puasa, dan kekurangannya kita cukupkan sampai menjelang kita tidur malam. Demikian Sobat RSVJ, tips mengenai asupan sehat selama menjalankan ibadah puasa. Nah, jika Sobat Sehat memiliki masalah kesehatan, kami memiliki layanan telekonsultasi melalui aplikasi IHC Telemed. Kalian bisa download di Play Store dan App Store. Jangan lupa di-download ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan tips seputar kesehatan lainnya. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!